Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Pintas Da'wah dan Komunikasi Kuhiran dan Kota Kepalebang Dimana saat ini sedang diselenggarakan Seminar Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Kamis 11 November 2021 Telah diadakan seminar himpunan mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan tema Partisipasi Mahasiswa PMI Dalam mengembangkan kreativitas dan jiwa sosial masyarakat Di era 5.0 Acara ini dihadiri Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Acara ini juga dibuka oleh Ibu Manalulaini MED Selaku Wakil Dekan 2 Dengan mendatakan narasumber Bapak Yulia DSP Staff Ahli DPR RI Dan Bapak Ayat Wijaya SE Yakesma Sumatera Selatan Ketua Pelaksana MAPI AC mengatakan Bahwa seminar ini dilaksanakan setiap tahun Seminar ini diadakan agar Mahasiswa baru bisa mengenal apa itu Pengembangan Masyarakat Islam Ya benar Untuk kegiatan ini Termasuk sudah program Program tahunan Dari himpunan Bahwasannya setiap tahunnya itu Ada yang namanya seminar dari himpunan Itu untuk mengenalkan Dari Mabah itu Bahwasannya PMI itu Program studi ini apa Dan untuk pesertanya itu Ya dari mahasiswa-mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam itu sendiri Baik Kak Satu lagi ya Kak Apa harapan kakak Untuk mahasiswa PMI Dalam mengembangkan kreatif Keatukan Dan jiwa sosial masyarakat Di era sekarang ini Nah harapan Saya sendiri Setelah Ketua Pelaksana Yaitu dengan adanya seminar ini Dari mahasiswa Pengembangan Masyarakat itu Dapat mengimplementasikan Jiwa sosialnya Ke masyarakat Dan kreatif Kreatifitasnya Ke masyarakat Khusususnya di daerah-daerahnya Terima kasih Kak Atas waktunya Baik Wakil Dekan II Ibu Mananulaini MED Mengatakan Pengembangan Masyarakat Sangat dibutuhkan Di masa sekarang ini Dimana Di masa pandemi ini Tidak untuk banyak alasan Bahkan Disitulah Kita Dituntut Untuk kreatif Oke Di era saat ini Pengembangan Masyarakat Sangat dibutuhkan Terutama pada saat Masa sekarang Masa pandemi Jadi di masa pandemi Kita semestinya Tidak ada alasan Untuk terkukung Dengan keadaan Disitulah kita Dituntut untuk kreatif Salah satu caranya Untuk menjadikan kita kreatif Adalah Bergabung dengan Komunitas-komunitas kreatif Nah khususnya anak PMI Juga kita sangat menyarankan Bahwa mereka kreatif Mencari ide-ide Untuk bagaimana caranya Mengembangkan masyarakat Walaupun di masa pandemi Sekarang ini Satu lagi ya Bu Bagaimana harapan Ibu Untuk kedepannya Tentang mengembangkan Kreatifitas dan jiwa Sosial masyarakat Di era sekarang ini Oke Di era sekarang ini Sebenarnya memang Satu tuntutan di masyarakat Untuk kita saling Saling apa ya Saling menyatu gitu ya Karena Coba bisa dibayangkan Bagaimana perekonomian Kita terpuruk Kemudian Di semua lini Pada masalah COVID Di masa pandemi ini Nah disinilah dibutuhkan Apa Rasa sosial Yang tinggi Rasa kemanusiaan yang tinggi Nah Juga Tidak hanya di Indonesia Tidak hanya di Palemang Tetapi ini sudah juga Mendunia ya Bagaimana Lembaga-lembaga dunia Itu Mencari-cari ide terbaru Di masyarakat Kemudian Bagaimana caranya Mengembangkan masyarakat Nah Salah satu contohnya ya Sosial worker Sekarang ini Itu sangat berkembang Jadi beasiswa-beasiswa Yang berhubungan dengan Sosial worker Belum berkembang Karena mereka melihat Ketika ada situasi pandemi Kemudian Ada sesuatu Di masyarakat Memang diperlukan Apa Sosial worker Atau Apa Kegiatan-kegiatan sosial Demikian berita hari ini Yang mendapat kami laporkan Saya Fitri Hidayatul Khasanah Dan kameramen Denny Haryadi melaporkan Untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton